bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian alhamdulillah kita ketemu lagi dalam program booster ramadhan menjelang waktu berbuka puasa hari ini kita pengen bahas tentang keutamaan membaca Al-Quran atau tilawah Al-Quran atau tertil Al-Quran atau tadarusan kalau dalam bahasa tradisi kita di Indonesia ada banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan membaca Al-Quran salah satunya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bayhaqi saya kira ini hadis menjadi maknanya umum merangkum hadis-hadis yang lain tentang yang bagusnya atau kerennya membaca Al-Quran Rasulullah SAW bersabda sebaik-baik ibadah umatku itu adalah membaca Al-Quran sebaik-baik ibadah umatku itu adalah membaca Al-Quran sehingga kalau misalnya kita pengen nanya Ustaz sepanjang bulan Ramadan ibadah apa yang paling bagus untuk kita lakuin jawabannya kata Nabi tanya aja ke Rasulullah Rasulullah ibadah apa yang paling utama kata Nabi sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran kenapa membaca Al-Quran ini disebut sebagai sebaik-baik ibadah sih satu karena kata Nabi setiap hurufnya bernilai sepuluh kebaikan jadi kalau kita baca Alif La Mim kita udah dapet sepuluh kebaikan kali tiga karena tiga huruf berarti tiga puluh kebaikan satu kebaikan itu adalah kenikmatan dalam hidup kita bisa hubungan dengan pasangan yang harmonis satu bisa rezeki yang halal dua bisa kesehatan tiga bisa kebahagiaan empat bisa diberikan keturunan yang soleh-soleha lima bisa diberikan tetangga yang baik dan pengertian enam bisa diberikan bos atau atasan yang baik tujuh bisa diberikan ilmu yang bermanfaat delapan dan banyak lagi satu huruf sepuluh kebaikan dalam hidup kalau kita baca Alif La Mim berarti tiga puluh kebaikan dalam hidup hitung coba tiga puluh ini apa aja ya coba hitung tiga puluh kita ngitung aja gak sanggup dan itu ternyata bisa kita dapetin dengan hanya membaca Alif La Mim tapi jangan menjadi orang yang terlalu kona'ah ya yang udahlah satu hari saya cuman butuh sepuluh aja akhirnya nun udah beres nanti besok kof lusa sod lusalnya lagi yasin kemudian apa lagi Alif La Mro gak juga gitu sih maksudnya ketika Nabi bilang pahalanya banyak itu supaya kita rajin baca Qur'annya kita baca satu hari satu lembar dua lembar tiga lembar idealnya satu jus apalagi ini bulan Ramadan sehingga para ulama mengatakan Imam Al-Bukhari menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak enam puluh kali khatam sehari dua kali khatam dan para sahabat banyak yang menghatamkan Al-Quran tiga hari sekali Abdullah Ibn Mas'ud menghatamkan Al-Quran pengennya setiap hari tetapi kata Nabi karena dia harus mentadaburi maka tiga hari sekali khatam tiga hari sekali khatam sehingga selama bulan Ramadan sepuluh kali khatam Al-Quran ini kenapa sih mereka semangat banget membaca Al-Quran terutama di bulan Ramadan selain memang Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan sehingga ulama mengatakan Ramadan Syahrul Quran Ramadan itu bulan Al-Quran diturunkannya aja di bulan Ramadan dan kalau kita tahu teman-teman Jibril itu datang kepada Nabi untuk khataman Al-Quran setiap bulan Ramadan kalau bulan-bulan yang lain Jibril datang kepada Nabi menyampaikan wahyu tapi bulan Ramadan mentasmi menyimak bacaan Nabi sampai khatam jadi Nabi itu kalau tak ada rusan bareng dengan Jibril sahabat kalau tak ada rusan bareng dengan Nabi dan kita tak ada rusan bareng dengan ulama atau bareng dengan keluarga kita atau sahabat-sahabat kita kalau selama ini lagi ngetrend selama wabah ini kita banyak melakukan meeting online sekarang coba tak ada rusannya secara online lewat aplikasi-aplikasi online meeting itu kita bisa gantian caranya gimana Ustaz bisa satu orang membaca yang lain menyimak seperti yang dilakukan Abdullah Ibn Abbas beliau baca yang lain menyimak bisa juga bacanya secara serentak rame-rame bisa juga bacanya bergantian satu ayat ganti satu ayat ganti satu ayat ganti sehingga semuanya dapat kebagian bacaan Al-Quran secara teknis bebas yang penting baca Al-Quran itu keutamaan membaca Al-Quran kata Nabi sebaik-baik ibadah dan satu hurufnya sepuluh kebaikan belum lagi nanti hadis-hadis yang lain kayak hadis Nabi bilang gini bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi orang yang membacanya yang akan nolong kita di hari kiamat bukan ayah ibu kita yang akan nolong kita di hari kiamat bukan pasangan kita walaupun dia bilang di dunia aku mencintaimu selamanya gitu cinta sejati hidup dan mati bersama segala macam ya itu bahasa-bahasa ungkapan perasaan dia tetapi kenyataannya ketika bangkit dari kubur hari ketika seseorang lari dari sahabatnya ayah dan ibu lari dari anaknya pasangan lari dari pasangannya pada hari itu semua orang sibuk sendiri-sendiri gak ada satu pun yang akan menoleh ke arah kita terus yang nolongin kita siapa selain Rasulullah S.A.W Al-Quran inilah sahabat sejati kita kita mencintai seseorang suatu saat dia akan meninggalkan kita kalau kita meninggal duluan dia akan pergi meninggalkan kita sendiri di dalam kubur lalu ketika dia sudah meninggalkan kita tujuh langkah berjalan menjauh dari kubur siapa yang akan menemani kita di dalam alam berzak yang gelap dan sempit itu Al-Quran dia sahabat sejati teman-teman makanya yuk kita jadikan bulan Ramadan sebagai bulan akrabnya kita dengan Al-Quran dia yang akan menemani kita di dunia memberi kita kebaikan-kebaikan sepanjang hidup dia juga yang akan menemani kita di alam kubur ketika kita sendiri dan ditinggalkan semua orang dia yang akan menemani kita di pandang masyar ketika kita bangkit dia yang akan menuntun kita sampai ke surga Allah SWT Al-Quran jadi yuk kita jadiin bulan Ramadan bulan bersahabat dengan Al-Quran Barakallah selamat menikmati